Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, tawakalatu ala Allah, la hawla wa la quwata ila billah Asyadu an la ila ila Allah, wa asyadu anna Muhammadin Rasulullah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahabatihi ajma'ina mba'at Teman duduk sekarang dengan hatinya Dan besok dari kiamat, riil dengan jasadnya Ya sekarang kita cobalah dengan hati kita Mulai dengan hati dulu Siapa mereka itu? Mereka adalah orang-orang yang hatinya berzuhud terhadap dunia ini Zuhud itu bukan benci, bukan menjauh Tapi tidak pernah jatuh cinta Emangnya gue pikir Orang zuhud itu langka ora gegulat Ana ora rawat Kalau ada, ya ada sih lah Hari ini hanya dapat makan sepotong tempe sama nasi Ya sudah, inilah rizkiku Disyukuri, ya Allah terima kasih Hari ini masih dikasih makan Besoknya gak ada tempenya Adanya huya sanga Huyya sanga itu bukan garam sembilan, bukan Alatnya garam yang digoreng Ada cabenya, ada bawangnya Rasanya rame-rame itu Kayak nano-nano, ada pedes, ada gurih Dia makan Besoknya lagi gak dapat apa-apa Diambillah batu itu Diganjalkan ke perut Untuk menahan perihnya perut ini Dan dia tetap bersyukur kepada Allah Kalau dapat rizkik banyak Bagi-bagi Gak disimpen buat besok Orang yang semacam ini Itulah orang yang paling bahagia Bukan kamu yang berlimpah ruang materi Mari kita buktikan Gak ada keluh resah Gak ada rasa takut Gak ada rasa bimbang Gak ada rasa kecewa Damai dan damai Ibaratnya air di satu kolam yang jernih Sampai batu-batu di dasar air itu kelihatan Dan ikan-ikan yang bergerak Dalamnya pun semuanya kelihatan Bening seperti air damai Iya Daripada hatimu yang penuh kegaduhan Seperti sungai Cimanuk Yang keruh dan membawa bangkai-bangkai itu Bangkai kerbau, bangkai kambing segala macam Dan mereka berpaling dari perhiasan dunia ini Berpaling Dan mereka memilih kefakiran daripada kekayaan Dan mereka tetap bersabar menghadapi kefakiran mereka itu Kalau ini sudah selesai Kalau ini sudah finish Sudah final Alam akhirat akan melamarnya Dan menawarkan kepadanya Kepada mereka Lalu terjadilah hubungan komunikasi Dengan alam akhirat Ketika telah tercapai Bahwa alam akhirat itu ternyata bukan Tuhan mereka Akhirnya mereka mengundurkan diri Unten pamit Sana sampai anjing takulati Unten mawan kimah Sorry Not you Bukan kamu I'm looking for Not you Yang ku cari bukan kamu Wadaru duhurahum Seseorang beragama itu Ternyata Ternyata pada landasan yang tidak mantap Ketenangan agamamu Ternyata di atas landasan yang tidak tenang Makanya ya ambrol Makanya ya tidak tahan godaan Ternyata betapa lemahnya Karena selama ini Yang kau nyanyikan adalah lagu-lagu sorga Yang terbayang dalam pikiranmu adalah sorga Sorga pun fokus bidadari-bidadarinya itu Gadis-gadis perawan-perawan ting-ting Yang usianya belasan tahun Uruban Atraba Yang masih perawan Lemiat Matuna Insunwala Jan Yang tidak pernah disentuh Jin dan manusia Masih asli 100% Jadi ternyata Ternyata Akhiratmu itu Adalah akhirat seksual Kebobodo ya Ada yang mau nanya Barangkali gak setuju Tapi yang bicarakan Allah ya Lalu Allah salah gak? Enggak Yang salah kamu Karena otak kamu seperti itu Makanya Allah menawarkannya seperti itu Kalau otaknya otak seks Kalau otaknya perhiasan Ya berhiasan Kalau yang otaknya Taman indah Buah-buahan Sing tukang bebadok Ya makanan Iya Fimak Adi Sidqin Pada posisi yang benar Pada kursi yang benar Artinya Pada posisi yang indahlah Yang layak Ditempatkan Ditempat yang layak Di sisi Tuhan yang maha hebat Di surga itu ada bidadari Bidadari Ya kan Ada Cewek-cewek Bayangkan Empat puluh Bidadari yang perawan-perawan Dan usianya Seventinaj Uruban Uruban Itu seventinaj Atroba Yang sebaya Ya Atroba itu sebaya Sepantar Ya Memangnya Ya labu ibni Maa atrobihi Artinya teman saya Bermain dengan Kawan-kawannya Yang seusia Kalau kamu Membayangkan Bidadari segitian Banyaknya Jangan-jangan Kamu orang yang Kena hiperseks Kalau kamu ingin Bergaul dengan Banyak cewek Jangan-jangan Kamu kena penyakit Seks orgi Silahkan Anda Yang penting Begini Nanti di penghujungnya Kalau iya Anda tertarik Dengan hal Semacam itu Lalu Anda Betul-betul Ingin masuk Ke sorga Termotivasi Pasti Anda Yang paling Datang Lebih dulu Masih makan Orang kelaparan Dan Anda Pasti Akan Meraut Itu Anak-anak Yatir Anda sekolahkan Dan pasti Anda tidak akan Berbuat curang Dengan siapapun Kalau iya betul Anda Ingin masuk Sorga Ternyata juga Tidak Saya gak yakin Ada orang Masuk sorga Tapi medit Persaya gak Ada orang Pengen masuk Sekolah Tapi medit Solatnya masih Males Kebohongannya Masih segudang Dan umat Hilang Semuanya Yakin Masuk sorga Anda yakin gak Santri saya Bercita-cita Pengen Jadi Kiai Tapi Tiap hari Gak pernah Ngaji Nah Tolong Yakinkan Saya Bahwa Anda Ingin Masuk sorga Jujur aja Tolong Yakinkan Saya Bahwa Anda Ingin Masuk sorga Kan Tidak Terbukti Apalagi Allah Yang Maha Waspadan Dan Maha Mengetahun Saya Hanya Mengamati Saja Juga Gak Yakin Ada Orang Ingin Masuk sorga Terlepas Anda Ingin Bidadari Anda Ingin Perawan Terserah Di sorga Nanti Itu Tujuannya Kan Yang penting Asal Bergerak Saja Dulu Anda Yang Sorga Jadi Itu Tidak Salah Saya Mendidik Anak Saya Supaya Rajin Sekolah Saya Iming Iming Dengan Materi Ranking Satu Jajahnya Sepuluh Ribu Naik Kelas Dua Ranking Satu Lagi Mabel Ribu Kelas Tiga Dua Puluh Ribu Kelas Enem Ranking Satu Jajahnya Lima Puluh Ribu Juara Satu Nasional Saya Ajak Piknik Ke Belanda Kamu Tidak Masalah Setiap Saya Suruh Belanja Susuknya Saya Kasihkan Buat Kamu Seharian Nunggu Disuruh Bapaknya Kan Dapet Susuk Salah Nggak Saya Mendidik Begitu Ya Tidak Jangan Menyalahkan Kamu Yang Salah Kamu Masih Anak Anak Sekarang Denggot Sudah Beruban Masih Ribut Imbalan Saja Betapa Hatimu Masih Seperti Anak Anak Udah Paham Kalau Iya Sekarang Kamu Sudah Dewasa Sudah Mapan Sampai Hatikah Kamu Ketika Disuruh Oleh Ibumu Dan Kau Meminta Bayaran Ibumu Ibumu Nyuruh Tar Yono No Nggak Tunggu Sabrang Mangewu Nggak Kita Piram Ada Kenapa Kamu Tidak Sampai Hati Meminta Imbalan Dari Karena Kamu Sadar Betapa Baiknya Ibumu Kan Kalau Kamu Sama Allah Masih Minta Imbalan Berarti Kamu Belum Paham Kebaikan Allah Jadi Ngaku Salah Ya Tapi Orang Bener Ya Salah Dulu Mestinya Nggak Ya Terima kasih.